Kita akan melanjutkan eksplorasi kita untuk mengenal tubuh kita dan kesehatan serta gangguan-gangguan yang dia hadapi. Kita berbicara saat sekarang ini mengenai fatig atau kelelahan, keletihan, kelesuan, kecapean, tidak ada energi, lemes, lunglai, luar biasa saudara-saudara yang terkasih. Jadi secara normal, setiap hari orang bangun dan tidur, orang bersemangat dan lemes. Mengapa hal ini terjadi? Ada proses fisiologi yang terjadi di dalam tubuh di mana tingkat energi akan dibentuk seperti baterai baru di charge dan setelah dipakai akan low bed atau tingkat energinya rendah. Dan akhirnya dia turun luar biasa dan mulai ngantuk dan mulai lambat berpikir, lambat berbicara, mata mulai berkedip-kedip, akhirnya mengorok, tertidur dengan pulas. Ternyata saudaraku siklus sirkadian ini, siklus harian, siang dan malam, bangun tidur, bangun tidur, bangun tidur, itu memang sudah dibentuk oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di mana siang adalah untuk bekerja dan malam adalah untuk beristirahat. Jadi saudara pada saat sekarang ini, kalau saudara sedang mengantuk sama seperti saya, karena saya bangun jam 3 pagi dan belum tidur sampai saat sekarang ini dan saya sedang merasa agak fatigue. Mengapa saudara? Hormon-hormon saya pasti rendah. Memang saya tidak pernah memeriksa hormon. Dan kalau pun mau memeriksa kadar hormon, itu dengan pemeriksaan kimia darah yang sangat mahal. Ya, untuk mengetahui level melatonin, serotonin, kortisol, luar biasa. Tapi kita sudah melihat grafik-grafik yang menentukan dia paling rendah di saat jam 7, jam 8, jam 9 malam. Kortisolnya sangat rendah. Dan kemudian menjelang tengah malam, dia mulai diproduksi. Dan dia naik tinggi di maksimal di jam 7 sampai jam 9 pagi. Nah, di situ waktu kita bangun, kita merasa seger luar biasa. Enak luar biasa. Walaupun kita capek, kita sudah ada acara yang berat, kita kerja luar biasa. Kerja bakti, cangkul, macu, kita berbuat banyak hal. Tapi setelah kita makan yang baik, kita minum air yang hangat, kita mandi hangat, kita tidur dengan pulas. Waktu kita bangun, seperti tidak pernah kita capek. Tenaganya luar biasa. Pikiran kita cerdas luar biasa. Tetapi menjelang kecapean itu merendah. Dan akhirnya kita mengalami suatu gangguan. Akhirnya kita mengalami keletihan. Sukar berpikir, sukar mengingat, dan lain sebagainya. Lama-kelamaan mulailah gejala sakit-sakit seluruh tubuh. Sakit luar biasa. Lama-kelamaan akan berubah menjadi alergi-alergi imun-imun. Dan akhirnya terjadi penyakit autoimun disebabkan oleh karena keletihan yang berkepanjangan. Yang berterus, menerus berjalan. Jadi memang adalah sangat penting kita beristirahat. Ada sangat penting kita untuk bisa menyegarkan diri kita. Oleh sebab itu, izinkan kita belajar bersama-sama. Saudaraku, saya juga belajar. Hal-hal secara umum kita belajar di fakultas kedokteran. Bagi teman-teman perawat dan dokter. Tetapi ada hal-hal yang lebih khusus lagi. Dan saat sekarang ini saya juga sementara mempelajarinya. Mungkin saya tidak bisa menjawab. Mengapa seperti itu. Tetapi adalah menarik untuk kita bereksplorasi. Dan untuk mencari tahu mengapa hal itu terjadi. Oleh sebab itu, mari kita lihat akan penampilan berikut ini. Saya pinjam dari seorang dokter, akhli anestesi dan nyeri berbicara mengenai Chronic Fatigue Syndrome. Sindroma atau kumpulan gejala-gejala daripada keletihan yang menahun 6 bulan ke atas. Ya, 6 bulan ke atas. Kalau 1 bulan ke bawah itu adalah keletihan yang akut. Dan kalau dia antara 1 sampai 6 disebut prolong. Keletihan yang berkepanjangan. Tetapi kalau sudah lebih dari 6 bulan. Letih terus dan tidak sembuh-sembuh. Tidak tertolong oleh tidur yang nyenyak. Tetap rasa letih-letih. Tidak bertenaga. Nah itu sudah termasuk Chronic Fatigue Syndrome. Dan kemudian setelah Chronic Fatigue Syndrome dia berjalan terus. Dia akan menjadi kefibromialgia. Dia juga bisa menyebabkan gangguan alergi, imun dan lain sebagainya. Jadi mari kita mulai. Ini adalah orang-orang yang suka capek luar biasa ya. Nah ini kumpulan orang-orang yang fatig. Jadi saudara ku yang kekasih CFS adalah bagian daripada keletihan. Fatigue adalah keletihan pada dasarnya letih biasa. Kalau kita kerja keras, kalau kita kurang istirahat, kurang tidur, kita fatig, kita capek. Itu adalah fatig biasa. Dan kalau dia berkepanjangan, dia akan menjadi Chronic Fatigue. Dan kalau Chronic Fatigue ini berkepanjangan, dia akan ada gejala-gejala tambahan termasuk sudah mulai ada gejala-gejala imun, gejala-gejala inflamasi yang ditandai oleh gangguan-gangguan, sakit, dan ingatan yang mulai terganggu, proses-proses berpikir yang terganggu, sudah mulai masuk kepada suatu kelompok penyakit-penyakit akibat keletihan yang kronis. Jadi definisinya adalah sebagai berikut, bahwa ini adalah suatu gangguan yang disebabkan oleh keletihan yang berkepanjangan, lebih dari enam bulan, penyebab jelasnya mungkin tidak diketahui, dan sudah ada gangguan-gangguan kognitif atau berpikir. Ya, kalau sudah keletihan, lalu mulai gampang marah, sukar ingat, dan lain sebagainya. Ya, sama seperti orang mengantuk-mengantuk itu. Tapi ini berjalan panjang sekali. Nah, kemudian saudaraku, ini ceritanya panjang, dari istilah Neorastenia, keletihan saraf, sampai akhirnya berkembang terus, akhirnya saat sekarang ini dipercayai bahwa dari sekian banyak nama-nama yang lain, nama ini cocok dan pas. Mialgid encephalomyelitis, ME. Jadi ini adalah nyeri otot yang disebabkan oleh karena radang pada mielum daripada otak. Jadi saraf pun mengalami peradangan, dan nyeri pada otot-otot atau seluruh bagian tubuh itu terasa. Nah, kenapa seperti ini? Kalau orang berkeletihan kepanjangan, bisa karena radangnya di otaknya juga. Mialitis, jadi saudara itu encephalomyelitis adalah radang daripada mielium. Mielium, jadi lapisan lemak yang membungkus daripada atau lapisan yang melindungi saraf itu adalah mielin. Dan dia mengalami peradangan, sehingga bisa menjadi rasa sakit begitu. Mungkin saudara belum mengalami hal seperti ini, tetapi saudara-saudara yang mengalami neuritis boleh tahu betapa sakitnya. Kalau urat saraf itu atau kabel listrik kita itu mengalami radang, bisa begitu sakit. Tapi ini adalah terkait dengan otak kita. Kok sampai bisa ke otak? Mari kita lihat perkembangannya. Jadi, CDC atau pusat daripada kontrol dan pencegahan penyakit di Atlanta, Georgia, yang terkenal di seluruh Amerika dan di seluruh dunia, menyatakan bahwa seorang pasien harus memiliki keletihan kronis paling tidak 6 bulan dengan penyebab medis yang kurang diketahui dan ini dinyatakan bila mana tidak bisa mendiagnosa yang lain. Jadi, eksklusi. Saat sekarang ini ada 4 gejala yang terjadi dari antara 8 hal tersebut, itu sudah dikatakan kronik fatigue syndrome, yaitu terganggu dalam ingatan jangka pendek atau sukar konsentrasi. Jadi, kalau saudara terlalu capek, kerja berlebihan, lalu sudah mulai sukar mengingat, ya sukar mengingat. Nah, kalau dulu masih bisa menghitung 10 angka, ya, 1, 3, 7, 8, 9, sampai 10. Ini ingat 4 angka yang berurut-urut saja, sudah susah. Ya, kemudian ada gangguan serak-serak atau short throat. Seperti menelan, agak sakit gitu ya, sakit menelan. Kemudian kelenjar getah bening itu nyeri waktu disentuh. Nyeri daripada otot, nah ini. Kemudian ada nyeri-nyeri daripada sendi seakan-akan rematik, tapi rematik yang itu harus ada bengkak dan merah ini tidak ada, hanya nyeri saja. Sedangkan bengkak dan merah daripada sendi tidak ada. Kemudian ada sakit kepala. Dengan olah yang baru, dengan corak dan tingkat beratnya itu bervariasi. Ya, baru. Kemudian tidur tidak pulas. Dan yang kedelapan adalah setelah bekerja, bergerak badan, itu capek luar biasa. Capek sekali, bahkan lebih dari 24 jam. Atau disebut post-exercertional malaise. Rasa tidak nyaman, sama sekali rasa lesu setelah kita melakukan kegiatan. Oke, lanjut. Jadi, orang-orang yang seperti apa, yang cenderung untuk mendapatkan chronic fatigue syndrome. Yang pertama adalah orang-orang umur 40-50 tahun. Nah, ini adalah usia-usia sudah menjelang tua. Sudah dewasa, dipuncak kedewasaan. 40-50 tahun. Kemudian lebih banyak kepada wanita. Nah, kenapa wanita lebih rentan? Apakah ini tergantung dengan hormon? Di mana wanita itu sangat-sangat pekat terhadap pengaruh daripada keseimbangan zat-zat kimia yang sedikit sekali, tetapi sangat potensial, sangat berkuasa, ya. Hormon-hormon. Dan kemudian pola hidup. Orang-orang yang overweight, berat badan lebih, dan inaktif, kurang bergerak badan, lebih mungkin untuk mendapatkan chronic fatigue syndrome. juga faktor stres, ya. Ada faktor daripada stres yang menyebabkan hal tersebut, ya. Jadi, beberapa tahun yang lalu, ketika saya kebetulan membaca mengenai chronic fatigue syndrome ini, ada seorang yang dia mengalami keletihan seperti ini, dan diberikan segala macam obat, kortison, dexamethasone, obat-obat, farmasi, obat-farmasi, apapun untuk dia bisa mengatasi akan penyakitnya tidak sembuh-sembuh dengan obat. Lalu kemudian, coba dengan functional medicine, pola hidup yang sehat, dan ternyata dengan psikoterapi, ada hubungan yang ternyata kurang baik dalam kehidupannya yang selalu membuatnya stres, yang berkepanjangan dengan orang tersebut. Dan setelah diterapi dengan baik, dia boleh mengatasi akan permasalahannya dengan pihak tersebut, berangsur-angsur baik, dan akhirnya menjadi baik. Jadi ternyata bahwa tidak benar bahwa semua penyakit hanya oleh obat saja, atau pil saja, ada pil yang untuk semua macam penyakit. Ternyata ada gangguan-gangguan yang berhubungan dengan fungsi yang tidak baik, tidak normal, termasuk pikiran yang terganggu stres, sakit hati, dendam, dan juga hal-hal kurang istirahat yang dipikirkan, ah kurang istirahat hanya buat kita capek saja. Tetapi ternyata dia mengganggu akan proses-proses dalam tubuh, keletihan itu tidak menghasilkan pemulihan. tidak menghasilkan regenerasi yang baik, sehingga terjadilah penyakit dan penyakit. Maka kita sudah mulai-mulai mengerti dan memahami bahwa hati yang gembira adalah obat yang macut. Tapi semangat yang patah mengeringkan tunak. Jadi itu bukan hanya suatu parabel atau suatu peribahasa yang dimulaikan oleh Raja Sulaiman, Raja yang paling bijaksana, tetapi itu juga ada dasar fisiologi di dalam tubuh, di mana stres, tekanan batin, hubungan yang tidak baik, muka yang selalu murung, akan bisa membuat penyakit-penyakit terundang. Penyakit-penyakit itu mengeluar atau menampakkan diri di dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita pun berpikiran positif, hubungan yang baik, apalagi ditambah dengan makan buah, sayur-sayuran yang segar-segar, minum air yang jernih, istirahat yang cukup, gerak yang baik, semua itu dalam integritas, balance, dan harmoni, di dalam keutuhan, keseimbangan, dan keserasian, maka itu sangat luar biasa. Teman-teman kita dari Buddha, sangat-sangat menghargai akan keseimbangan, keserasian, dan keutuhan. Maka mencapai suatu kondisi yang disebut kesempurnaan, pencerahan mencapai tingkat Buddha, atau tingkat yang bisa tertinggi dicapai oleh seorang makhluk. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, percaya bahwa Tuhan itu yang luar biasa, standar yang agung, yang baik. Jadi kita tahu penyakit adalah berseberangan dengan Tuhan. Tapi kalau datang kepada Tuhan, penyembuhan, pemulihan akan terjadi. Pencipta yang memelihara, yang memperbaiki kita, maka konsep bahwa kita harus dekat dengan Tuhan, kita harus kembali kepada Tuhan, bukan hanya suatu kesehatan spiritual, tetapi sangat terkait dengan kesehatan fisiologi, kesehatan daripada fisik kita. Baik, kita lanjutkan. Penyebab. Nah, sekali lagi, dokter-dokter masih kebingungan dan menyatakan belum ada penyebab yang pasti yang telah ditentukan. Tetapi kita yang tahu filosofi, kita yang tahu mengenai Tuhan dan dosa antara benar dan tidak benar, kita bisa mengetahui bahwa ada, pasti ada penyebabnya. Hanya kita harus tahu. Tidak ada penyakit yang tidak ada sebabnya. Pasti ada sebab, pasti ada proses, pasti ada langkah-langkahnya. Akhirnya terjadi gangguan. Selalu ada hukum sebab dan akibat. Maka kita harus membuat sebab-sebab yang baik untuk menghasilkan akibat-akibat yang baik. Sebab-sebab yang benar maka akan menghasilkan akibat-akibat yang benar. Kalau mulai dengan Tuhan, akibatnya adalah kembali kepada hidup, bahkan hidup yang dekat. Kebakaan dan pemulihan. Kembali ke alam semesta yang asli dan sempurna. Tetapi anti-Tuhan adalah anti-alam. Anti kepada proses yang Tuhan telah tentukan di dalam alam, maka orang yang melawan kepada alam, melawan kepada prinsip, tidak bisa bertahan. Hancur. Akan binasa. Itu adalah suatu hal yang sangat baik. Penyelidikan-penyelidikan sudah dibuat mengenai kronik fatig ini, bahkan hal-hal yang menarik. Virus Epstein-Barr, human herpivirus, coxacivirus, human T-cell leukemia, kemudian xenotropic murine leukemia virus-related virus. Jadi ini pada kera, ya, ditemukan hal ini dan kemudian ada suatu virus yang bisa menyebabkan keletihan kronis. Klamidia dan lain-lain. Jadi, benda-benda makhluk-makhluk asing yang bisa merusak tubuh, bisa menggerogoti tenaga daripada tubuh, sumber daripada tubuh mempunyai energi dan mempunyai kesenangan dan kebugaran. Ya, luar biasa. Jadi, apa-apa yang diketahui dalam patofisiologi, ini proses penyakitnya, bagaimana dia mengeluarkan gangguan-gangguan. Di sini disebutkan bahwa sistem imun itu upregulated, terlalu terbangkitkan. Ya, bekerjanya berlebihan. Ya, elevated EJJ, antibody-antibody-antibody-nya terlalu banyak. Nah, ini sekali lagi ya, kita melihat bahwa Tuhan menaruh di dalam setiap makhluk itu proses inflamasi, peradangan untuk memproteksi. tetapi kalau dia berlebihan seperti di dalam kasus COVID-19, berlebihan. Imunitas atau inflamasi itu lebih tinggi, dia punya EJJ-nya akan mempunyai pengaruh dan lain sebagainya. Jadi, kelihatan juga ini bahwa ada virus koksaki, virus herpes, virus dan safe pneumoniae, ya, titernya naik. jadi, apakah ada pengaruh daripada zat-zat infeksi terhadap keletihan yang berkepanjangan, bisa juga, saudara. Orang yang mempunyai infeksi bisa lemas-lemes, ya, apalagi kalau dia bersarang terus di dalam tubuh kita. Dan, menurunnya natural killer cell. Nah, Tuhan menaruh di dalam tubuh kita natural killer cell. sel yang secara alami membunuh musuh-musuh protein asing, bakteri, virus, bahkan sel kanker. Dia tidak perlu diajar dengan vaksinasi, dia bisa mengenali dan menghancurkannya. Dia natural killer cell. Tapi, bisa diajar di vaksinasi, kita di vaksinasi dan mereka itu bisa diajar untuk mengingat namanya memory cell. Jadi, ini adalah beberapa temuan bagi mereka yang mengalami CFS, chronic fatigue syndrome, bisa mengalami hal tersebut. Oke, gambar orang yang terlalu capek, ya, mungkin dia minum coffee juga tidak mempan, tertidur. Jadi, kita pertama-tama mau meng-diagnosa, kita mau memeriksa untuk menemukan apakah ini penyakit apa. Dan, kelihatanlah daripada kepribadian dari pasien, bahwa kepribadiannya adalah IPEA. Ini adalah orang-orang yang super sibuk, orang yang aktif sekali. Nah, mereka yang kena kepada gangguan ini. dan mereka itu tidak mencari sesuatu keruntungan yang sekunder. Mereka suka depresi dan frustrasi. Perubahan-perubahan berpikir kognitifnya, itu dia suka mengingat, suka konsentrasi, dan suka salah-salah bicara, ya, verbal dyslexia. Jadi, suka, apa ya, jadi, melihat, melambatnya proses-proses intelektual. Kenapa? Tidak lancar. Ada apa? Ada zat kimia apa? Ada randang apa? Ini sistem saraf-saraf kita sedang apa? Kok tidak segar seperti itu? Kemudian, ada riwayat infeksi. EBV sitomegalovirus CMV dengan dia keletihan berkepanjangan. Jadi, ini adalah virus-virus yang bisa bersarang terus dalam tubuh orang dan kalau dia mengalami infeksi yang kronis, maka dia juga mengalami keletihan yang kronis. Kemudian, ada riwayat daripada keletihan yang lebih dari enam bulan. Setelah terjadi infeksi, waduh letih. Nah, saudara pasti ingat. Ketika saudara pernah demam berdarah, dua minggu, satu minggu demam dan turun dan kemudian minggu ke-2 mulai sembuh, habis itu lemas. Saudara juga yang pernah mengalami malaria, setelah sembuh dari malaria akan ada beberapa hari bahkan minggu lemas-lemas. Gampang pusing dan lain sebagainya ya. Saya pernah mengalami hal itu. Jadi, saya tahu bahwa setelah infeksi, kita umumnya lemas-lemas. Kemudian, capek sekali setelah kerja satu hari. Dan kalau tidur, tidak sega. Nah, ini tanda-tanda daripada kronik fatid. Kronik fatid. pada waktu diperiksa, tidak ada kelainan. Ya. Dan kemudian, bisa saja terjadi gangguan-gangguan hormonal pada kelenjar adrenal dan juga kelenjaran tariwit. Nah, ini saudara ku yang terkasih. Gondok dengan anak ginjal. saya masih menyimpan akan ingatan-ingatan kepada teman-teman yang kena gondok, ya, penyakit gondok. Itu sering berhubungan dengan stres. Itu sering berhubungan dengan makan banyak daging-dagingan. Saya belum membuat penyelidikan atau mencari riset-riset yang berhubungan mengenai hormonal, berhubungan dengan makanan, berhubungan dengan stres. Tapi saya bisa melihat bahwa ada hal tersebut terjadi. Dan periksa juga kelenjar getah bening, kemudian crimson crescent. Apa itu? Seperti setengah bulan yang kebiru-biruan. Saudara, lihat kalau orang kurang tidur itu di bawah matanya ini seperti gelap. Ya, gelap di bagian bawah matanya. Kenapa itu? Nah, dokter ini pun kurang mengetahuinya. Tapi itu adalah suatu tanda yang mungkin kita harus cari tahu mengapa di bawah mata. Mungkin sekarang saya juga sementara. Gelap di bawah mata ini ya. Nah, kemudian tidak tahu triggernya dari mana. Apa sih pemicunya? Tidak tahu. saudaraku kalau saudara melihat di sini, ini adalah dicoba dibuat mengenai kita mau menerangkan mengapa terjadi keletihan yang kronis itu. Mulai dari otak. Ada mediator-mediator imun. Ada bahan-bahan kimia yang merangsang imunitas yang mempengaruhi terhadap bahan-bahan kimia penghantar impulsaraf atau neurotransmitters. lalu dia menyebabkan faktor-faktor neuroendocrine faktor. Dari neurohormonal dari otak kita itu bisa menyebabkan awal daripada pemicu hormon-hormon tergangguh. Seorang wanita yang stres bisa gangguan haid. Haidnya bisa tidak turun sama sekali atau bisa haidnya berlebihan dan turun terus-terus. Jadi saudaraku ada hubungan antara pikiran dengan tubuh. Psikosomatik dan itu bisa diterangkan di dalam segitiga ini. Risk factors infection psychological distress genetik pengaruh lingkungan dan gene environment interaksi. Kemudian gejala-gejala saat SSPA subsunan syarat pusat yaitu persepsi yang berubah rasa nyeri dan letih. Dua hal ini capek dan rasa sakit ya. Kemudian neurocognitive konsentrasi terganggu memori terganggu mood terganggu depresi dan kecemasan tekanan batin dan cemas-cemas dan kemudian gangguan tidur ya. Nah, jadi saudara bisa melihat ada komponen hal tersebut. Dan jaras ke bawah bisa melalui sensory, bisa melalui imun, bisa melalui simpatik nervous system, bisa neuroendokrinal pathway. Jadi, dari otak bisa mempunyai pengaruh sampai kepada sensory sampai ke otot, bisa sampai ke usus-usus gangguan pencernaan, bisa ke jantung, bisa ke adrenal kelenjar anak ginjal selalu stres keluar hormon-hormon terus ya, hormon-hormon adrenalin, epinephrine, dan kepada pituitary atau kelenjar, induk kelenjar, master gland, pituitary. Dan altered cortisol cortisolnya terganggu. Nah, kalau cortisol terganggu, itu tidak segar-segar, karena cortisol menyebabkan kita segar, kalau dia tinggi, dia membuat hal kita menjadi segar, seperti itu ya. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, penting untuk pikiran kita, tidur dengan nyenyak, tidur di dalam damai sejahtera, tidur di dalam kasih Tuhan, tidur dengan, bahkan sampai tidur meninggal dunia, ya, di dalam Tuhan. Luar biasa, dan dia punya pengaruh terhadap seluruh-seluruh bagian tubuh. Jadi, kalau saudara baru mengenal, akan istilah psikoneurohormonal imunitas, maka saudara silahkan untuk mencamkannya. Karena psikis atau pikiran berhubungan dengan neurosaraf, saraf adalah awal daripada endokrin hormonal dan hormonal itu mempengaruhi kekebalan tubuh sel-sel darah putih. Jadi, kalau saudara berpikir gembira, saudara akan mempunyai saraf-saraf yang berjalan dengan baik, yang merangsang hormon-hormon dengan baik, dan hormon-hormon yang baik menghasilkan imunitas. Kekebalan tubuh bisa melawan COVID, bisa melawan apapun juga yang baik. Tentu ditambah dengan pola makan, pola hidup yang lain-lain. lanjut. Jadi, saudaraku, di tengah-tengah ini adalah keadaan-keadaan keletihan yang berkepanjangan, yang disandai dengan rasa letih, nyeri, konsentrasi kurang, dan mood yang mudah irritable, mudah marah. Ada CFS, ada depresi, ada ansitas, ada irritable bowel syndrome, gangguan pencernaan berak-berak, dan, ya, nyeri, dan kembung, irritable bowel, orang bilang dispepsia, dispepsia, baru ada fibromyalgia. Nah, ini nanti ada suatu penyakit lagi, mungkin minggu depan kita akan lebih banyak, kita masih bisa bicara mengenai fibromyalgia, sakit-sakit seluruh badannya, ya, sangat sakit, atau, dia, sakitnya ada, tapi letihnya luar biasa, ya, itu terjadi gangguan fibromyalgia, bahkan sampai saraf ototnya pun sakit-sakit, ya. Nah, nah, ini bedanya antara fibromyalgia dengan kronik fatigue. Kalau fibromyalgia, fatigue-nya itu sedang, tapi sakitnya luar biasa. Sedangkan kronik fatigue, lemesnya luar biasa, dan nyerinya agak sedang saja, ya, ringan saja. Jadi, saudara, kalau saudara mengalami sakit-sakit badan, digabung dengan letih, mari, coba melihat kaitannya, ini penyakit apa. Nah, mungkin, ini adalah penyakit-penyakit yang dokter-dokter pun masih baru untuk mau mempelajarinya. Penyelidikan, tidak ada yang terlalu istimewa untuk mencari tahu, ini lebih banyak kita memperhatikan dan menanyakan. Akhirnya, kalau penyebab-penyebab yang lain-lain tidak tanda orang itu letih, terus, kita sebabkan ini adalah kronik fatigue syndrome, dan apalagi kalau pikirannya sudah mulai terganggu. Jadi, inilah keletihan yang tidak teratasi. jadi kejalannya ditangani, quality of life ditangani, dan pengobatan spesifik kalau ada, yaitu anti-nyeri, anti-depresan, anti-kecemasan, dan obat tidur. Ini yang diberikan oleh dokter. Inilah dokter punya cara, saudara. Dokter itu memberikan obat tidur, obat anti-nyeri, obat mah, dan lain sebagainya. Tapi perlu untuk pendekatan spiritual, pendekatan psikologis, perbaikan relasional, dan pola hidup yang sehat pada umumnya akan lebih berkuasa untuk memperbaiki hal ini ketimbang cari obat yang terbaik, cari obat yang paling mahal supaya menghilangkan hal ini. jadi untuk quality of life diberikanlah pola tidur, jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak tidur, dan diusahakan tidak tidur pada siang hari, rest 30 menit, jangan terlalu capek, kemudian relaksasi, ada gerakan-gerakan yoga, massage, akupuntur, reflexology, dan lain sebagainya. Ini adalah terapi-terapi tambahan. Pengobatan spesifik tidak ada, kecuali ada virus, antibiotik untuk IJM dan pneumonia kepada kuman tersebut. Jadi, ya, ini kesimpulannya, dan sebelum kita akan lanjut, saya mau memberi satu slide lagi yang lain, ya, ah, oke, mungkin pada minggu yang akan datang kita akan bicarakan mengenai hal-hal tersebut, ya, tapi untuk sekarang, kita buka diri dulu untuk tanya-jawab bagi saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan saudara hanya mengalami acute fatigue, yaitu ngantuk, ya, sudah mau tertidur, sudah mau itu, tapi besok pagi setelah bangun saudara-saudara segar lagi, itu belum chronic fatigue, ya, tapi itu masih acute fatigue, keletihan yang biasa, tapi kalau sudah sedikit-sedikit capek, sedikit-sedikit capek, kecuali yang kita sebutkan pada minggu yang lalu, ada penyakit-penyakit tubuh, sakit jantung, sakit ginjal, penyakit-penyakit kronis lainnya, yang bisa membuat orang itu juga keletihan, ya, oke, baiklah, demikian penyampaian kami, terima kasih atas perhatiannya, kami kembalikan ke Brother Glenn. Oke, luar biasa pembahasan pada malam hari ini, tentunya memberikan banyak informasi bagi kita, istimewa bagi saudara-saudara yang kerja, dan kurang istirahat, dan merasakan gejala-gejala chronic fatigue syndrome. Oke, baik saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan langsung masuk pada ruang tanya-jawab, apabila saudara ada pertanyaan sehubungan dengan pembahasan pada malam hari ini, kami memberikan kesempatan, dipersilakan. Bisa melalui kolom chat, atau dengan mengaktifkan microphone dan menyampaikan pertanyaan, kami memberikan kesempatan. Selamat malam, dok. Selamat malam. Selamat malam. Silahkan. Saya rajin bertanya. Ya, boleh. Silahkan, silahkan. Kronik fatigue itu bahaya enggak, dok? Oh, oke. Baik. Kalau kronik fatigue ini dengan sendirinya bukanlah penyakit yang mengancam nyawa. Ya, jadi dia sering terdapat, tetapi tidak menyebabkan kematian. Hanya mengganggu. Hanya mengganggu. Oh, gitu ya, dok. Ya. Tadi dokter bilang, apa psikoterapinya itu apa yang dilakukan, dok? Oke, baik. Psikoterapi ya, dok? Ya, baik. Psikoterapi. Jadi, di dalam artikel yang saya baca, ini pada waktu saya sedang diperkenalkan diperkenalkan fungsional medisim. Jadi, saudaraku, kami adalah dokter-dokter adalah alopatik medisim, yaitu mengikuti kepada perkembangan ilmu medis modern. Salah satu cabang daripada ilmu kedokteran tersebut adalah fungsional medisim yang mau mencari tahu lebih dalam lagi penyebab penyakit itu dari genetiknya, dari lingkungannya, dan bagaimana prosesnya itu bisa terjadi. Jadi, fungsional medisim itu begitu kepada proses-proses yang ada di dalam tubuh, betul-betul dilihat dia punya hubungan-hubungan yang terkait itu. Kemudian, ada seorang dokter Wise atau apa dia punya nama, saya lupa, tapi ada pasien yang tidak sembuh-sembuh diberikan obat, tidak baik-baik alerginya dan dia punya keletihan, rasa sakit badan-badannya itu tidak baik-baik. Tetapi setelah dia mengetahui bahwa dia ada rasa benci luar biasa kepada seorang anggota keluarga yang berbuat mungkin tidak baik kepadanya itu jadi dicobalah dengan diberikan psikoterapi untuk dia untuk memaafkan, untuk melepaskan. Jangan terus-terus dia kurang dia kurang ngajar, dia ini-ini-ini-ini-ini. Stop aja, biar aja. Jangan kamu yang hancur karena dia, ngapain, sudah nggak usah dipikirkan. Jadi, diberikanlah sugesti, diberikanlah motivasi, diberikanlah counseling kepadanya untuk untuk usah perbaiki hubungan itu. Ya sudah, maafkan saja dia, lepaskan dia saja. Eh, tahu-tahu baik. Tahu-tahu baik. Jadi, kita coba itu. Dan, saudaraku, pada waktu kami di Rumah Sakit Advent di Medan, bersama dengan Ibu Shana Chandra. Ibu Shana Chandra itu di klinik kami, di wellness center kami, itu banyak pasien-pasien yang cancer. Ya, kita melayani sebagian setengah daripada kita punya pasien-pasien itu adalah pasien cancer. Dan hampir semua itu ada stress-nya. Ada kebenciannya. Ada rasa luka di hatinya. Jadi, apakah pengaruh daripada stress itu cukup besar untuk menurunkan imunitas, untuk menurunkan daya tahan tubuh, untuk membangkitkan akan sel-sel yang kanker itu tidak bisa diatasi. Saya mempunyai beberapa contoh. Orang-orang yang suka mukanya murung salah satu adalah teman kelas saya di Bandung waktu SD. Itu di kelas dia adik kakak. Dia ketinggalan kelas, adiknya ini akhirnya mereka berdua satu kelas. Tapi mukanya murung-murung terus. Adiknya itu gembira-gembira. Pada tahun 71-74 saya di Bandung. Pada waktu tahun 92-93 saya kembali ke Bandung beliau sudah kurus TBC luar biasa dan akhirnya meninggal dunia. Jadi bisa sampai TBC, kanker, dan lain sebagainya daya tahan tubuh bisa turun oleh karena faktor daripada pikiran. Jadi psikoterapi yang dibuat adalah memberikan kebahagiaan oleh melepaskan hal tersebut. Hal yang membuat kita sakit kita lepaskan. Nggak usah kita pendam-pendam terus amarah dan ini-ini mau membalas dendam dan lain sebagainya. Justru dengan ikhlaskan itu pasrahkan lepaskan itu kita bisa menjadi kuat. Apalagi kita beriman. Jadi cinta kasih sayang itu sangat-sangat menyembuhkan. Dan dendam benci kemarahan itu kalau berkelebihan pun bisa mengadakan gejala-gejala di dalam tubuh. Tentu ini perlu penelitian lebih lanjut tapi itu pendapat saya bahwa pengaruh psikis psikologis itu perlu dan cukup dengan bicara konseling dan mungkin baca Alkitab firman Tuhan konsep-konsep mengenai alam yang benar yang baik itu akan membantu sekali. Terima kasih Bu Rima. Terima kasih dok. Tapi tidak gampang ya dok. Tidak gampang. Iya. Oke. Ya baik. Jadi saya akui bahwa itu tidak gampang tetapi dia menjadi gampang kalau kita ambil keputusan lepas saja. Satu cerita ya. Mungkin saya sudah pernah ceritakan. tetapi ini adalah seorang wanita yang karirnya bagus, cantik, luar biasa, dia baik ya. Dan dia bekerja di Amerika Serikat pada suatu malam dia pulang kerja di jalan freeway ya. Dia bawa mobil dan di pinggir jalan ada seorang laki-laki masih muda yang mogok dia punya mobil dan dia menghentikan dia mencari pembantuan. Wanita ini berhenti lalu laki-laki ini bilang mobil saya mogok bolehkah saya numpang ya dia boleh saya numpang saya mau cari bantuan ke tempat itu boleh saya bawa mobil oh boleh saja perempuan ini sangat baik dia izinkan laki-laki itu bawa lalu laki-laki itu bawa mobil itu eh tau-tau dia belok ke arah hutan eh tau-tau dia masuk ke hutan dia pukul wanita itu dia perkosa dia ikat di pohon dia tinjuk mukanya sampai berdarah-darah hidungnya ini dia tendang dia punya dada ini telanjang berdarah-darah pingsan perempuan itu dia buang ke jurang dan dia pikir sudah dia sudah ini dia bawa mobil perempuan itu dia lari pergi tapi untung puji Tuhan wanita ini tidak meninggal dunia wanita ini bangun lihat tubuhnya itu giginya udah ompong rusuknya udah patah-patah hidungnya udah luar biasa mukanya udah hancur-hancuran dia bisa merangkat naik dari jurang itu dari tempat yang rendah itu naik ke jalan raya di atas jalan raya dia berdiri telanjang bulat enggak ada orang mau ini tapi ada seorang ada kakek dan nenek yang singgah mengambil dia bawa dia ke rumah sakit disana dia sembuh di operasi mukanya ini tulang-tulangnya akhirnya beberapa bulan itu sembuh tapi mulai disitu mukanya murung luar biasa marah luar biasa dia dendam akan laki-laki itu karena dia tahu akan laki-laki itu dan betul dia lapor polisi kedapatan berdasarkan tanda-tanda yang diberikan laki-laki itu kedapatan dan dia diadili diadili di pengadilan dan dia dibawa sebagai saksi untuk mengenal laki-laki itu apa yang terjadi di pengadilan laki-laki itu tersenyum sinis kepada dia dan mengolok-olok hukumannya hanya tujuh tahun penjara perempuan itu sangat amat marah saya udah rusak saya punya tubuh dia udah pake saya punya tubuh dia hancurkan hidung saya patah ini muka-muka sudah jelek seperti ini dia hanya tujuh tahun saya gak bisa terima itu dia dia sangat pahit dia sangat terluka dan terus-terus-terus dia tambah buruk tambah kurus tambah gak bener padahal dia cantik luar biasa tapi sekarang sudah jelek luar biasa nah ada seorang polisi yang kebetulan anak Tuhan orang yang rohani yang mengawal wanita ini dan dia memberi nasihat kepada wanita ini anda coba lepaskan ampuni saja katakan saya ampuni kamu walaupun kamu sudah buat begini ya biarlah sudah jadi nasi jadi bubur mau jadi apa lagi tapi saya harus jalan dengan hidup saya sendiri tidak mungkin tidak bisa mana mungkin saya ampuni dia tidak sampai saya mati gak mungkin bakalan saya kutuk dia ini-ini waduh marahnya ampun tapi lama-kelamaan satu saat wanita ini setelah beberapa bulan berpikir terbersih dalam pikirannya ngapain ya saya harus mendendam membawa-bawa akan ini beban yang berat ini ya sudah lepaskan lah dia dia mau hidup dia mau mati dia mau apa terserah dia saya harus jadi cantik kembali saya harus bisa bekerja saya harus itu dan akhirnya dia ambil keputusan Tuhan saya ampuni dia tiba-tiba pelong tiba-tiba dia rasa waduh gak ada beban sama sekali polisi berikut datang kepada dia dan lihat kenapa kamu sudah ada pelong waduh ya benar awalnya saya gengsi banget egois banget saya gak memaafkan dia gak mungkin gak bisa tapi saya coba apa yang Anda katakan dan lihat saya bebas jadi memang tidak gampang kalau kita ditusuk kita mau membalas ada orang yang menerima tidak membalas tapi ada orang yang personalitinya itu suka membalas kalau Anda orang bicara kepada Anda Anda mau bicara dua kali lipat wah suami istri ini kalau dua-dua sifat revengeful suka balas membalas waduh berkelahinya terus-menerus sampai siapa yang lebih hebat ya jadi saudara ku yang kekasih memang tidak gampang untuk memaafkan apalagi melupakan tetapi sudah dibuktikan bahwa maaf adalah obat yang manjur lepaskan saja maka Anda yang tersiksa tidak tersiksa seperti itu ya terima kasih mudah-mudahan itu bisa memberi motivasi melalui cerita yang betul-betul terjadi amin dok ya semoga bisa saya terima kasih ya terima kasih Bu Rima Tuhan berkati oke terima kasih dokter untuk jawaban yang sangat baik yang telah diberikan oke pada saat ini kita memberikan satu kesempatan kepada saudara yang mau bertanya secara langsung kami berikan kesempatan kalau ada yang mau bertanya secara langsung dipersilakan oke kalau belum ada kita akan membacakan pertanyaan yang di chat selamat malam dok sangat tertarik dengan materinya saya mengalami sangat gampang kelelahan dan kemungkinan gejala asam lambung dan ada masalah di tenggorokan padahal saya masih sangat mudah adakah terapi makanan dokter supaya bisa lepas dari gejala kelelahan ini karena kalau olahraga jalan santai aja sudah sesak olahraga jalan santai aja sudah sesak persilahkan oke oke baik 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 terima kasih banyak atas suatu kesaksian dan kerinduan untuk sembuh untuk keadaan ini bisa dipulihkan jadi saya punya jawaban adalah bahwa pertama diagnosanya perlu kita buat eksplorasi yang klinis perlu kita buat untuk mengetahui penyebabnya apakah ada gangguan daripada hormonal atau psikologis atau infeksi kronis atau apa apa saja yang bisa menyebabkannya baru kita bisa membuat suatu pentuntasan atau penyelesaian masalah yang sempurna sebelum kita mendapatkannya kita akan duga-duga dan coba ini coba itu dengan hasil yang mungkin bisa baik dan juga mungkin bisa tidak kena kepada sasarannya jadi saya menganjurkan untuk kita coba eksplorasi kita periksa boleh periksa sendiri ya membuat analisa dan juga bisa menghubungi ahli atau pakar atau dokter atau yang mengetahui mengenai holistik daripada manusia dengan dasar ilmiah dan imaniah yang benar kemudian mengenai jenis-jenis makanan saya melihat ada juga yang bertanya mengenai makanan dan minuman tertentu saya adalah seorang yang secara prinsip pro kepada pola hidup yang sehat kepada alami natural kembali kepada original atau kepada Tuhan dan rencangan Tuhan pada awalnya sesuai dengan keyakinan terhadap buku kejadian dan buku wahyu ya buku pertama dan buku terakhir dalam kitab suci yang tidak ada dosa yang hanya ada kesempurnaan kita coba untuk mencari solusi di dalam kesempurnaan tersebut untuk diterapkan di dalam dunia yang tidak sempurna ini ya nah untuk makanan dan minumannya saya tidak saya bukan seorang herbalist seperti Pak Wauruntu Pak Fredrik Wauruntu yang kita kenal bersama beliau adalah pakarnya kalau mungkin besok atau minggu depan kapan saja Pak Fredrik Wauruntu diundang mungkin kita akan boleh bertanya sayur apa buah apa tumbuhan apa yang bisa digunakan untuk gangguan-gangguan keletihan kurang tidur dan kecapean seperti ini tapi bagi saya secara umum yaitu tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran buah-buahan yang segar kita akan coba dan pola hidup yang seimbang dan serasi dan siapa tahu itu bisa membantu keadaan ini saya mempunyai keyakinan semua penyakit masih bisa dibalikan semua penyakit masih bisa disembuhkan di tahap awal bila mana hanya ketidakseimbangan gangguannya hanya fungsional kimianya belum sampai kepada kerusakan struktural bukan kerusakan fundamentalnya memang sudah rusak kalau sudah bekaratan ya sudah gak bisa lagi tapi kalau dia masih tidak terganggu masih utuh hanya fungsinya terganggu saya pikir itu bisa sembuh jadi untuk hal tersebut mari kita mendiagnosa dengan baik dan mari kita berpola hidup yang sehat setelah kita menerima spesifitas apa yang terganggu baru kita coba cari ya dari nasihat dari pakar-pakar bagaimana untuk hal tersebut tapi saya optimis bahwa penyakit bisa disembuhkan apalagi masih muda terima kasih terima kasih dok untuk jawabannya dan kita masuk pada pertanyaan yang selanjutnya dari bapak Yusak Fai dok eh aku atas nama Yusak Fai dok suami saya sakit radang sendi sudah dua bulan berobat tapi sampai saat ini belum sembuh apakah ada cara lain untuk meredakan radang sendinya oke baik terima kasih atas pertanyaannya eh sekali lagi kalau ada data-data yang lebih spesifik mengenai eh radang sendi tersebut boleh disampaikan supaya kita bisa memberikan eksplorasi kalau tidak bisa diumum mungkin boleh secara ya pribadi secara langsung eh kepada kami melalui whatsapp nomor whatsapp kami ada kepada saudara Glenn kita boleh berdiskusi lebih lanjut untuk hal-hal tersebut dan dokter-dokter ada untuk bisa mencari tahu apa gangguan tersebut dan bagaimana terima kasih kerinduan untuk sembuh kita sangat senang untuk bisa membantunya iya oke terima kasih dokter jadi eh jika saudara mau untuk berkonsultasi dengan dokter secara pribadi dapat menghubungi kami nanti akan diaturkan waktunya untuk bertemu secara eh online dengan dokter subit oke baik silahkan kami berikan kesempatan yang mau bertanya setelah langsung eh kita masih ada waktu yang mau bertanya lewat chat juga bisa eh mengetikan di kolom chat kami berikan kesempatan baik yang lewat chat ataupun secara langsung kalau sudah tidak ada kita akan segera mendengarkan closing statement dari dokter silahkan sudah saudara oke akun atas nama darto abr dipersilakan untuk menghidupkan padio dan mikrofon ya bapak darto persilakan selamat malam pak dokter selamat malam pak darto saya akan menderita sakit ppok oleh dokter katanya tidak bisa sembuh lantas diberi terapi pakai pakai itu obat yang diisap sama obat apa untuk sesak nafas kira-kira kapan sembuhnya saya berharap tapi dokter bilang kok tidak bisa disembuhkan begitu pak darto gimana pak jalan keluarnya oke baik pak darto yang kami kasihi terima kasih sudah umur lanjut juga dan biasanya memang sekitar 60-70 70-70 74 oh 74 wah selamat sudah panjang umur pak ya baik oke jadi PPOM ya penyakit paru obstructive kronis ini ada beberapa antaranya asma ada antaranya emphysema ada antaranya bronchitis kronis kalau dia golongannya bronchitis kronis maka dia mengalami lapisan dalam daripada saluran nafas ini menadang dan sering menghasilkan lendir-lendir batuk-batuk keluar lendir-lendir yang banyak ya dan bisa sampai bengek juga bunyi juga itu kalau dia asma dia punya lapisan dalam itu bengkak nyempit dan berlendir juga bunyi dia ya dia lebih berat daripada bronchitis kronis dia bunyi ya kalau dia meremes sesak nafasnya seperti itu ya kena dingin kena bygone kena rangsangan rangsangan yang paling berat adalah emphysema emphysema adalah bukan hanya dia punya saluran ini yang meradang terganggu tetapi tulang-tulang rawan yang yang menahan agar ini lubang ini terus terbuka tulang-tulang ini sudah keropos sehingga tidak ada yang membuka ini saluran nafas untuk udaranya masuk jadi untuk membuatnya dia tetap terbuka patent terbuka itu tulang-tulang rawan di saluran nafas kecil-kecil itu bronchiolus bronchus dan bronchiolus itu dia sudah menipis dan ini dindingnya itu sudah sangat lembut sekali sehingga kalau kita menarik nafas dan kita mau keluar ini dia punya dia punya dinding ini melengket satu dengan yang lain jadi gak membuka sehingga udara sangat sulit untuk lewat nah gitu ya jadi kalau tarik bisa tapi kalau mau buangnya saya kurang memahami Pak Darto mengalami bronchitis kronis mengalami asma atau mengalami emfisema boleh iya gini itu paru-parunya ada berjak-berjaknya begitu Pak berjak-berjak di paru-paru oke oke baik lalu ada berikutnya ada kapitas di dalam paru-paru ada lubang-lubang di dalam paru-paru ya ini adalah penyakit dulu ini penyakit infeksi paru-parunya lalu hancur ini jaringan paru-paru dia hancur dan meninggalkan waktu sembuh lubang-lubang nah pada waktu dia lubang itu dia tidak ada kuman lagi hanya dia tidak tidak ada jaringan paru-paru untuk bernafas jadi dia tinggal kantong-kantong ada yang kecil ada yang satu senti ada yang bahkan bisa sampai lima senti sepuluh senti besar ya nah itu tergantung kerusakan masa lalunya kalau seperti itu memang tidak bisa digantikan lagi kecuali cangkok paru-paru baru nah itu cerita luar biasa itu jadi kalau memang dia sudah ada bercak tertentu entah dia melupakan lubang ataupun pemadatan daripada jaringan paru itu sudah memadat mungkin dia tidak akan menjadi gelembung-gelembung yang normal lagi seperti ya seperti balon-balon kecil seperti balon-balon kecil yang menggelembung seperti itu itu yang normal tapi dia sudah ada lubang dia sudah ada bercak dan mungkin saluran nafas jadi saya punya anjuran Pak Darto adalah bila mana hal itu sudah terjadi dan memang strukturnya sudah tidak bisa kembali kepada gelembung-gelembung yang normal lagi kita manfaatkan apa yang ada artinya sisa yang ada kita pertahankan jadi kita mungkin tidak bisa lagi naik sepeda yang berat mungkin naik sepeda ringan-ringan kalau mau jalan ringan-ringan tidak boleh naik gunung lagi di rumah saja tapi optimalkan apa yang sisa ya jadi kalau sesak nanti ada obat untuk melegakannya itu yang disemprot atau ini untuk melegakannya atau latihan bernafas ada senam nafas tarik nafas lembuskan dengan meniup dari mulut begitu ya tarik nafas supaya enak dia punya ini ya jadi walaupun tidak sembuh berarti tidak berarti harus sakit walaupun tidak sembuh gunakan apa yang sisa ya paling tidak kalau tidak bisa keluar rumah ya paling bisa baca bisa ngobrol bisa gembira bisa itu ya jadi pada saat gangguan ini sudah ada gak usah dipikirin senang saja terima saja dan usahakan untuk sehatkan apa yang masih ada ya seperti itu boleh begitu Pak Darto silahkan Pak bagaimana jadi tergantung kepada tingkat kerusakan yang terjadi kalau ada bagian yang memang sudah rusak sudah tidak bisa distrukturisasi baik tinggalkan saja Pak tapi yang paru-paru yang masih sisa saluran-saluran nafas yang masih masih ada kalau dia masih sehat jaga ini kalau tahun-tahun kemarin Bapak tidak merokok atau mengalami penyakit paru-paru kronis oke baik terima kasih oh mungkin gangguan jaringan ya oke baik terima kasih masih ada pertanyaan saudara-saudara kami berikan kesempatan kalau masih ada yang mau berkonsultasi kami berikan kesempatan oke kalau sudah tidak ada kita akan sebelum kita mendengarkan closing statement dari Dr. Ruben kita akan ambil gambar bersama jadi dipersilakan untuk mengaktifkan videonya semuanya dan kita akan ambil gambar bersama kita akan ya mari kita aktifkan videonya kita akan ambil gambar bersama dan sesudah ini kita akan dengarkan closing statement dari Dr. Ruben sebukan dengan pembahasan kita pada malam hari ini chronic fatigue syndrome oke sudah aktif videonya semuanya jangan lupa untuk senyum siap satu dua tiga oke kita pergi ke halaman yang kedua saat ini siap semuanya satu dua senyum senyum tiga oke ya saat ini kami berikan kepada Dr. Ruben supit untuk memberikan closing statement dan langsung dilanjutkan dengan doa tutup pada malam hari persilah terima kasih terima kasih saudara Glenn dan terima kasih kepada kita sekalian kita belajar untuk mengenal tubuh kita yang adalah suatu keutuhan daripada tubuh pikiran dan hubungan-hubungan Tuhan sudah mencipta kita dengan sempurna dan adalah akibat daripada pelanggaran dosa atau kerusakan daripada tatanan kehidupan manusia lingkungan dan dirinya maka terjadilah gangguan penyakit dan pada saat ini kita belajar mengenai letih letih yang biasa oleh karena kita capek bekerja oleh karena kita kurang tidur kurang istirahat tapi juga mengenai keletihan yang berkepanjangan yang menyebabkan gangguan dalam tubuh atau gangguan dalam tubuh atau gangguan infeksi yang bisa menyebabkan tubuh kurang berenergi tubuh kurang merasa segar dan terganggu maka obatnya adalah bukan semata-mata pil-pil tetapi adalah kepada pola pikir yang baik pola berhubungan antar manusia yang baik pola untuk menyehatkan semuanya baik tubuh jiwa dan relasi kita dan kiranya dengan pencerahan seperti ini kita akan terus belajar untuk menjadi manusia yang sempurna manusia yang sehat badani dan juga manusia yang sehat rohani sosial ekonomi dan seluruh aspek lainnya dan mari kita belajar dan minggu depan kita akan coba mengenai fibromialgia bagaimana rasa sakit-sakit di seluruh tubuh dan apa penyebabnya dan bagaimana mengatasinya terima kasih amin terima kasih dok oke langsung dilanjutkan dengan doa tutup untuk mengakhiri seri pada malam hari ini dipersilakan baiklah izinkan kami untuk berdoa sesuai keyakinan kita terima kasih ya Tuhan pada malam hari ini kami hamba-hambamu anak-anakmu datang kepadamu mengucapkan syukur terima kasih atas hidup yang kau telah berikan kepada kami dan atas hasil yang baik ataupun hasil yang tidak baik yang telah terjadi kepada kami melalui proses yang sudah berlangsung beberapa waktu tapi saat ini kami diajar untuk mau sembuh dengan membalikkan proses-proses penyakit proses patologis untuk ada proses kebugaran dan kebaikan ajar kami Tuhan untuk mengenal akan cara-caramu cara-cara yang ada di dalam tubuh kami makan minum kami pola hidup kami pola pikir kami pola beriman dan bergembira kami yang akan mempunyai dampak di dalam kehidupan kami berkati Bapak Ibu yang membutuhkan pertolongan yang mengalami gangguan-gangguan kiranya penghiburan sejati damai sejahtera dari Tuhan akan diberikan kalau tidak di dunia ini kami mengharapkan di dunia yang berikutnya sorga semaui kami sehat sempurna bahkan bertemu engkau Tuhan dan penyelamat kami terima kasih Tuhan kami syukur panjatkan kepadamu kami bawa doa kami dalam nama putramu Tuhan Yesus Kristus yang adalah juri selamat penembus kami amin selamat menikmati selamat menikmati